media kore waswas kim pangon pindah ke Malaysia namun sebelum kita lanjut dukung channel ini dulu dengan cara like comment dan subscribe serta Nyalakan lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini jika sudah Mari kita simak videonya bersama-sama media korea selatan waswasa telah pelati kim pangon akan pindah melatih timnas Malaysia mulai perpengahan Februari nanti sebelumnya melatih Malaysia kim pangon adalah direktur teknik asosiasi sepa bola korea KFA selama dipegang pangon sejak 2017 timnas korea selatan mencetatkan sejumlah pencapaian gemilang dikutip dari sport seul korea selatan sukses juara asian games 2018 runner-up piala dunia U20 perempatan final olimpiade dan lolos ke piala dunia 2022 pada sektor putri timnas korea selatan mencapai final piala Asia 2022 dengan melawan Cina pada 6 Februari mendatang itu akan jadi final ketiga berturut-turut kipangon datang ke KFA dengan meninggalkan sistem era lama dalam lembaga tersebut mantan pelatih timnas Hongkong itu diklaim lebih mengandalkan intuisi pribadi pengalaman dan koneksi pribadi dalam merekrut seseorang pangon disebut ingin terbebas dari sistem lama yang dianggap ketinggalan zaman dengan merekrut seseorang untuk hujan itu pangon menekankan pentingnya hasil kerja guna mengevaluasi para pelatih di mata pangon seorang calon pelatih harus jelas menampilkan filosofi gaya dan tujuan sepak bolanya sebagai kriteria untuk manajemen personilnya pelatih korea selatan saat ini paulo bento adalah salah satu rekrutan pangon bento didatangkan ke Korea karena hasil diskusi kolektif di dalam badan tim nasional terkadang pangon diklaim menjadi mitra bagi paulo bento di lapangan semua itu dilakukan pangon dengan transparan bila perlu bisa diakses publik dengan sejumlah pencapainya itu pangon diterima baik di korea karena keputusannya yang sangat berbeda dari era sebelumnya dalam pemberitaan sport fdaung sepak bola korea harus bersiap untuk era baru tidak hanya itu banyak pesepak bola disebut mengkhawatirkan kekosongan posisi yang ditinggalkan kim pangon salah satu yang bisa membuat publik sepak bola korea awas-awas adalah tidak banyak sosok yang memahami blueprint dan proses yang bisa memberikan hasil bagus seperti yang dilakukan pangon ketika ketua kim ada di sana dia seharusnya membangun sistem itu lebih kuat tetapi melihat tahun lalu justru sebaliknya yang mengkhawatirkan saya tentang kepadikan ketua kim adalah sepak bola korea kembali ke masa lalu ujar salah satu pemain yang tidak disebutkan nama-nya dikutip dari sport fdaung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati